Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku, Pipit Oktaviani sekarang kita mau tutorial bikin foto ala-ala di tiktok gitu yang lagi booming jadi nanti di belakang sini bakal kita edit awan-awannya dan pastinya bakal bagus nanti dilihat hasilnya sebelum itu kenalin dulu teman-teman gue nih yang pertama ada Rosy Ntoktaviani nama IGnya? Sophia ya nanti di bawah sini ya sebelahnya? halo guys, gue Rika Tika Tika instagramnya at Rika Tika Tika oke nanti di bawah sini juga ini siapa nih? nama gue atik video cari instagramnya? jangan jangan jangko instagramnya gue udah mau show out hahaha oke teman-teman sebelum kalian lanjut ke video berikutnya sekarang aku bakal nampakin dulu nih foto-foto sebelum aku edit gimana penampakannya masih seperti ini senatural mungkin kebetulan aku menggunakan Oppo A3s mana suaranya yang pakai Oppo A3s? wuhui nah jadi Oppo A3s ini katanya sih bagus banget pengcahayaannya aku juga gak ngerti sih sama teman-teman aku dan kebetulan aku ini dibantu sama aplikasi kesayangan aku banget parah sih itu mah yaitu Lightroom pasti juga kalian tau dan ini udah booming parah yang kedua aku aku pakai aplikasi piknik aplikasi piknik ini yaitu untuk penambahan cahaya awan jadi kalian bebas untuk pilih awan mana yang kalian suka nah oke sebelum lanjut ke video berikutnya jangan lupa subscribe like comment and share ya videonya biar aku makin semangat nih buat video tutorialnya terimakasih enjoy with video oke setelah aku perkenalin foto beforenya sekarang kalian tinggal buka aplikasi yaitu supply store atau Apple store nah kalian bisa cari searching yaitu Lightroom nah ini penampakannya kalau kalian udah punya jangan download lagi dan kebetulan aku harus upgrade terus yang kedua aplikasinya yaitu aplikasi piknik nah ini dia yang paling atas kebetulan ini tempat aku uninstall karena memori aku kepenuhan jadi kalian bisa install langsung ya kita toko dulu piknik ini bagus banget sih menurut aku dan dia juga bisa milih awan banyak ada fitur filternya jadi kalau kalian males untuk ngefilter di Lightroom kalian bisa langsung ke piknik ini kita tunggu ya nah pikniknya udah selesai keinstall kalian bisa langsung buka oke setelah dibuka penampakannya seperti ini kalian bisa langsung pencet gallery nah kalian bisa langsung pilih foto-foto mana yang mau kalian edit kita cari dulu ya nah ini dia oke sekarang kalian bisa pilih ke bawah jadi aku kasih tau foto yang masih natural dulu ini foto gak aku edit sama sekali pakai Lightroom jadi kita langsung bisa pilih efek awan mana yang mau kalian gunakan oke jadi deh ini ini tuh efeknya jadi kalau kalian mau lebih tebelin kita bisa pencet tebelin tapi aku mau terlalu merah banget kliatan banget mukanya kita perlima puluhin aja nah sekarang kalian klik hit tombol self setelah standard checklist berarti foto kalian sudah otomatis tersimpan di galeri headphone kalian oke selesai oke sekarang kita masuk ke aplikasi Lightroom di sini di sini aku kebetulan sudah menambahkan foto-fotonya jadi kalau kalian yang belum tahu cara menggunakan aplikasi ini kalian tinggal pencet icon di bawah sebelah kanan itu ada plusnya kalian pencet aja nanti kalian bisa pilih foto-foto mana yang kalian mau atau kalian ini gunain oke sekarang kita kita pencet foto yang ini misalnya lalu kita edit di cahaya terlebih dahulu kalian bebas ya ini karena ini kan editan tanpa preset dan kebetulan aku ini pakai preset yang aku buat sendiri seperti biasa seperti video tutorial Lightroom sebelumnya seperti ini pokoknya step by step aja ya kalian harus gunain ini step by step ini sampai akhir ya sampai ke warna pink ini oke sudah di paling ujung yaitu warna pink kita tekan selesai selanjutnya kita ke tahap berikutnya kita teksturnya itu biar lebih nyata banget ya terus terjernihannya terus terjernihannya kita di angka 10 aja efek kabutnya di angka minus 3 terus menajamkan kita taruh di angka 10 ya biar gak terlalu nyata banget nah yang terakhir ini pengurangan noise itu untuk memperhalus jadi kita ke angka 20 oke selesai setelah selesai kita langsung save nah kita tekan ok setelah itu kita kembali ke aplikasi teknik yang tadi ini nah sekarang kalian tekan kembali galeri setelah kalian tekan galeri kalian cari foto yang barusan kalian itu nah seperti ini kalian tekan fotonya oke sekarang bagian akhir yang bakal mempercantik foto kalian seperti tadi yang udah pernah aku gunain nih jadi kalian bisa gak pake filter karena kalian udah pake filter di Lightroom kalian filternya bisa langsung ke angka 0 dan ini penampakan awannya ya kalian bisa bandingin before after lagi nah oke kita lanjut ke efek berikutnya nah ini sih yang aku suka parah nih sama awannya cantik banget nah seperti ini ya kayaknya awan yang kayak gini ya kayaknya ini deh so ini bagus parah dan kita save oke sampai sudah tutorialnya dan ini hasilnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax